Intro Ombudsman temukan maladministrasi pada Kementerian Agama terkait kasus Biro Perjalanan Ibadah Umroh Abu Turs. Anggota Ombudsman Ahmad Swaidi dalam jumpa persnya di gedung Ombudsman Jakarta Selatan mengatakan bahwa maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama meliputi tidak kompeten pengabayan kewajiban hukum, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wawonang. Sementara ditemukan satu maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yaitu pengabayan kewajiban hukum. Ahmad Swaidi mengatakan temuan ini berdasarkan serangkaian pemeriksaan terkait penipuan dan gagal berangkatnya para calon jemaah umroh oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh Abu Turs. Dalam temuannya Ombudsman menemukan kasus jemaah gagal berangkat umroh dengan korban sebanyak 56.000 jemaah dengan total dana yang hilang sekitar 830 miliar rupiah. Dari kasus ini pihak Ombudsman ditegaskan Swaidi sudah menyurati Kementerian Agama untuk menindak lanjutinya. Bukan cuma Abu Turs, Ombudsman juga menemukan kasus serupa terjadi di PT Solusi Balat Lumampah dengan jumlah korban mencapai 12.645 jemaah dan di PT Haineng Turs sejumlah 58.862 jemaah. Ada empat maladministrasi yang kami temukan yang istilah itu kami ambil dari undang-undang dan dari peraturan Ombudsman karena itu mungkin nanti agak apa ya istilah ini agak menohok katakanlah gitu yang pertama adalah kami temukan bahwa Kementerian Agama tidak kompeten dalam pelaksanaan pelaksanaan umroh ini karena ada banyak pengawasan yang tidak efektif yang meskipun itu sudah diatur kami menghargai sekali kepada Kementerian Agama yang telah mengakomodasi sebagian besar saran kami tahun lalu salah satunya diakomodasi dalam PMA peraturan Kementerian Agama nomor 8 tahun 2018 hasil dari monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman yang tentu dalam hal-hal tertentu kami sangat berterima kasih mengapresiasi karena itu adalah temuan-temuan yang sesungguhnya juga kami rasakan dan kami temui di lapangan dan itu adalah sesuatu yang memang sangat objektif sehingga kami bersyukur dengan adanya masukan saran-saran perbaikan karena itu akan semakin menguatkan kami untuk menindaklanjutinya sebagai bentuk perbaikan di saat ini dan masa mendatang namun demikian ada beberapa hal dari hasil temuan hasil monitoring itu yang memerlukan klarifikasi karena kami merasa bahwa itu adalah kesimpulan yang tentu sepihak dalam pengertian hanya melihat dari satu angle perspektif saja belum melihat secara komprehensif Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata kami di nilai maladministrasi karena melakukan pembiaran bahkan kami membiarkan ketika sebuah travel dalam hal ini Abu Durs misalnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.